Anda masih bersama kami di Ainyus Jatim. Pemirsa, seorang pria di Sidoarjo terekam kamera pengawas saat mencuri motor dan berhasil ditangkap polisi kurang dari 24 jam. Saat tertangkap, pelaku tak bisa menunjukkan barang bukti motor curiannya karena sudah terjual pada seorang penadah. Kamera CCTV merekam aksi nekat seorang pria berinisial FR, 33 tahun warga Lampung, yang berhasil melarikan sebuah motor dari halaman rumah warga di kawasan Magersari, Sidoarjo. Pelaku yang awalnya gagal mencuri karena ada warga yang melintas akhirnya kembali ke TKP dan berhasil membawa kabur sebuah motor setelah lokasi di sekitar kejadian sepi. Berkat rekaman kamera CCTV, pelaku yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu akhirnya berhasil ditangkap polisi kurang dari 24 jam. Sayang, saat ditangkap di tempat kosnya di kawasan Rungkut, Surabaya, pelaku tak dapat menunjukkan barang bukti motor hasil curiannya karena sudah terlanjur dijual ke seorang penadah yang kini dalam pengejaran polisi. Jadi pada saat kita lakukan penangkapan itu di wilayah Surabaya pada saat melarikan diri. Sehingga kita berhasil amankan yang bersangkutan dari hasil giat lidik dan juga dari hasil kita melacak dari kejadian TKP. Selanjutnya kita akan tangani dan kenakan pasal 363 KUHP. Jadi ancamannya di atas 5 tahun penjara untuk pencurian pemberatan. Dari penangkapan tersebut, polisi hanya mendapati uang tunai senilai 2,2 juta rupiah yang diakui sebagai uang hasil penjualan motor curian. Tersangka mengaku nekat mencuri karena membutuhkan uang setelah bercerai dengan istrinya. Kini tersangka diamankan di sel tahanan polosek Sidoarjo Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, AINews, melaporkan.